Bagaimana mengetahui batik? Batik itu bagus, saya suka sih. Cuma karena memang pengen belajar, jadi saya mengikuti kegiatan pelatihan batik ini. Saya ingin belajar batik dan mengetahui proses pembuatan batik dari awal sampai akhir. Bisa. Bisa. Bisa-bisanya ngegambar. Belum. Belum pernah untuk nyoba batik. Enggak. Baru di sini aja. Oh, emang karena suka ya? Belum ada. Belum. Kalau misalnya efek ada, kita jadi bisa mengerti. Dengan cara pembuatan batik seperti apa, terus sudah gitu kita juga tahu. Kayak misalnya, apa sih? Ya, secara luar dalamnya tentang batik, kita jadinya tahu ya. Efeknya pastinya tahu untuk proses pembuatan batik. Jadi tahu dari awal, dari pembuatannya sampai dengan akhirnya. Jadi dapat ilmu? Ada, pastinya. Kan kita bisa dapat, maksudnya ilmunya, bisa dapat, maksud apa sih ya? Ya, bisa pinter. Ya, dampaknya ada, efeknya juga ada. Karena yang tadi benar-benar nggak bisa, sekarang jadi lumayan bisa. Ya, yang pertama saya dapat ilmunya. Terus yang kedua, jadi punya kesibukan di sini untuk mengisah waktu luang. Ada kemungkinan besar untuk bisa bikin batik di luar, ya. Biar bisa berguna ya untuk ilmunya yang udah didapat. Ya, mau. Soalnya kan di sini kan diajarinya batik. Itu banyak macemnya. Mungkin kalau ada tawaran ya, tapi kalau buka sendiri mungkin karena cuman bisanya beberapa doang di batik. Jadi kalau ada tawaran, ngikut gabung boleh. Insya Allah. Kalau ilmu yang saya dapat di batik ini sudah mumpuni, mungkin kemungkinan untuk saya kembangkan di luar nanti ada. Pesannya semoga di batik itu bisa diberikan aktivitas yang lebih. Dan kesannya, yaudah, pembuatan batiknya luar biasa. Pesan dan kesan, teman-teman WBP yang lain mungkin belum banyak ilmunya untuk mengekai batik. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan lain lagi, dengan yang baru-baru lagi mungkin dengan pelatihan lain, kayaknya sebenarnya bisa bikin untuk kinerja teman-temannya lebih baik ke depannya. Ya, di sini aku banyak pengalaman banget ya. Ya, terutama ya di sini aku enggak pasti ya, enggak merasa masuknya aku kayak di penjara. Di sini banyak kegiatan, terus banyak pengalaman yang aku dapatin di sini. Kesannya bagus karena beberapa banyak kegiatan yang memang belum ngerti, tetapi pas ada kegiatan ini jadi tambah, jadi buat pelajaran sih jadi tambah bagus ngerti. Untuk teman-teman lebih rajin lagi untuk datang ke batik, lebih get lagi belajarnya, terus buat ibunya lebih sabar, buat apa namanya, membelajari kita ya, lebih untuk setiap kali pelatihan-pelatihan, untuk ibunya lebih sabar menghadapi dan melatih kita anak-anak batik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan, nama saya Aswil Yulianti. Alhamdulillah di lapas ini banyak sekali pengalaman yang saya petik, banyak sekali pelajaran-pelajaran, apalagi pelajaran membatik yang selama ini diberikan kepada saya. Alhamdulillah juga itu berguna saat saya keluar dari sini, karena sebagai manusia dulu kita bermasyarakat, kita keluar dari sini pun kita harus kembali ke masyarakat. Itu saya lakukan untuk anak-anak saya, agar psikologi mereka, perkembangan mereka tidak terganggu. Anak-anak, support anak-anak, sama suami, keluarga, itu yang membuat saya selama ini kuat, dan akhirnya saya bisa membuka usaha membatik. Menemukan perubahan itu untuk bisa kembali ke masyarakat, menurut saya minta saja tidak. Kita butuh senjata, kita butuh amunisi, dan membatik itu adalah amunisi saya untuk bisa kembali ke masyarakat. Ketika saya membuka batik di rumah, mereka pada bertanya, dan mereka pada support. Alhamdulillah ada beberapa yang ikut, latihan juga di rumah. Dan itu berdampak untuk saya sendiri, untuk keluarga saya secara ekonomi, juga berdampak untuk anak-anak saya. Anak-anak saya jadi lebih bangga terhadap saya, dia masih membatik. Ini ibunya bisa batik. Terus, berdampak juga untuk masyarakat di sekitarnya, mudah-mudahan banyak masyarakat di sekitar saya yang bisa membatik, dan bisa nantinya memberikan latangan pekerjaan untuk mereka. Pesan saya untuk teman-teman yang masih di sini, ayo semangat. Mumpung masih di sini, untuk masih ada kesempatan belajar, belajarlah terus gali ilmu sebanyak-banyaknya. Gunakan itu ketika kita keluar, karena kita mempunyai label, bahwa kita itu mantan WBP. Itu tidak bisa dihindarkan. Kita masuk ke sini, dan kita harus jadi mantan. Sebagai mantan WBP, itu tidak mudah mencari pekerjaan. Tidak mudah orang bisa percaya, oh dia sudah berubah. Jadi, kalau mau orang lain percaya, tunjukkan action-nya. Dan jangan pernah berpikir, bahwa uang adalah modal utama. Menurut saya, skill adalah modal utama. Karena dengan uang berapapun, uang terbatas pun, kita bisa memulai usaha. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.